Dalam sebuah hadis Riwayat Imam Ahmad Disohikan oleh Syekhul Albani Rahimahullah Ta'ala Nabi membuat perumpamaan Yang sangat menakjubkan Tentang pentingnya kita Memperhatikan masalah niat ini Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Sesungguhnya amal manusia itu Amal ibadah Amal sholah yang dilakukan manusia itu Ibaratkan seperti ember Kalau bawahnya Bocor Maka tidak ada manfaat Nisi air Di ember tersebut Sampai nisi Bocor Tidak ada faedahnya Tapi kalau Dia tidak bocor Maka Air yang kita isi ini Bermanfaat Gampang-gampang ember Yang paling gampang Ini kalau misalkan bocor Gelas ini Ini airnya Tidak ada manfaatnya Dia pasti apa? Tumpah Sehingga tidak bisa dimanfaatkan Tidak bisa kita minum Karena bocor Tapi kalau tidak bocor Alhamdulillah lagi Tidak bocor Akhirnya bisa dimanfaatkan Bisa diminum Ini bermanfaat Begitulah amal ibadah kita Kalau Niat 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 ini yang paling berat Ini ucapan Sufian As-Sawri Seorang ahli ibadah Sekelas beliau Mengatakan Yang paling berat adalah Nata niat Apalagi kayak kita Sebagian ulama Pernah mengatakan Sesungguhnya Amal kalian itu Dikit Amal kita ini Tidak banyak Amal ibadah kita ini Tidak banyak Maka Ihlaskanlah Ya Pada amal kalian Yang Dikit ini Sampai jumpa